Intro Yo what's up guys jumpa lagi kita di channel Unbox My Box dan kali ini kita akan unboxing ini dia Batman versi Justice League dari S.H.Figuarts Times Ignition Original Bandai dan ini dia penampakan dari depan ini adalah keluaran Bandai 2017 Made in China ini dia penampakannya dan figur ini udah lama ya koleksi lama jadi baru sempat saya keluarin dan saya record dan upload ke Youtube dan kita taruh aja ke rotary display ini dia penampakannya jadi teman-teman bisa melihat figur ini dari depan, kiri, kanan, samping ya dan belakang seperti ini dan kita paskan dulu kameranya sebentar, nah oke ini dia diputar lagi, putar-putar dan akan kita minggirkan dulu nih rotary displaynya dan segera kita keluarin figurnya dari kotaknya jadi kita percepat aja ya videonya nah ini dia untuk manual booknya kita taruh dulu kita masukin kembali dan ini dia Batman kita lihat secara dekat ini dia penampakannya untuk wajahnya seperti ini yang mana ini merupakan Batman versi Ben Affleck ini dia jadi ya lumayan mirip ya lumayan Ben Affleck hanya saja untuk warna sweet figure ini agak beda ya bisa dilihat ini warnanya agak abu-abunya agak aneh dan untuk kepalanya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini atas bawah seperti ini bisa engguk-engguk dan untuk torsonya badannya bisa seperti ini ya digerakkan gini nah oke dan untuk bagian kaki dan tangan untuk artikulasinya bisa dilihat seperti ini seperti biasa untuk figur SHF seperti figur lainnya untuk kakinya juga ya biasa lah untuk figur SHF yang bisa digerakkan seperti ini jadi di tokok seperti ini dan bisa diposes seperti ini nah kira-kira bisa poses seperti ini jadi untuk artikulasi dan sendi-sendi SHF figur original ya seperti biasa tidak mengecewakan dan oke kita taruh dulu figurnya kita akan cek bagian jubanya atau capnya seperti ini jadi ada kawatnya ya jadi bisa digerakkan seperti ini dan kemudian kita taruh di rotary display biar teman-teman bisa lihat figur ini secara 360 derajat dari depan samping kiri kanan dan belakang juga seperti ini nah untuk aksesoris ini dia kita dapat optional hand juga mode tangan terbuka seperti ini kemudian ada lagi sepasang mode tangan menggenggam senjata seperti ini dan kemudian tangan menggenggam gatereng yang mungkin ya seperti ini dan dia untuk senjatanya gatereng kita fokuskan dulu oke ini dia batang batman kita taruh kembali dan ini dia pistol batman seperti ini dan ada part yang bisa dicabut seperti ini jadi kecil banget jadi saran saya hati-hati guys biar gak hilang aja karena kecil banget ya ini ya oke kita pasang kembali sebentar ya sudah kita taruh dulu dan kita fokus ke figure batman nya jadi teman-teman bisa lihat ini dia batman dari depan samping dan belakang di atas rotary display oke kita minggirkan dulu untuk rotary display nya dan kita taruh figure batman ini dan kita bandingkan untuk versi live action nya seperti ini jadi kontras banget ya untuk warna sweet nya ada perbedaan untuk versi SH figures ini abu-abu nya agak aneh ya guys jadi gak seperti versi di movie oke balik lagi kita lihat pistol yang tadi jadi seperti ini ada 4 kecil lagi bisa dicopot jadi kita copot dan kita pasangkan part yang tadi tuh nah ini nih sangat riskan ya kecil banget bisa hilang nah ini dia bisa dicolok seperti ini oke jadi saya ngeri-ngeri hilang aja nih nah seperti ini nih saya keluarkan lagi dan saya balikin ke asal semuanya ya jadi part ini tinggal di colok kembali ke tempatnya seperti ini kita colok aja oke dan kita taruh kembali dan kemudian kita lihat figure ini ya teman-teman bisa lihat untuk detailnya dan kita akan coba mengganti tangan opsionalnya seperti ini kita gantikan ke tangan opsional sebentar kita paskan dulu dan oke sudah terpasang dan kita akan pasangkan senjatanya disini ya nah ini dia jadi seolah-olah memegang senjata ataupun pistol tembakan seperti ini dan tangan yang satu kita akan coba ganti dengan tangan modem mengganggang ataupun memegang baterang ya jadi tinggal kita masukkan seperti ini dan ini dia batman sudah mengenggam pistol dan baterang jadi bisa dipose seperti ini dan tidak kleto ya guys jadi keren banget lah walaupun beberapa kekurangan figur ini seperti biasa teman-teman sudah tahu ya untuk torso atau badannya pendek ya oke kita atar dulu dan kita posekan kira-kira seperti ini oke kita akan coba compare dengan beberapa figur misalnya seperti ini batman mafix versi batman versus superman dan ini dia superman versi mafix juga versi movie batman versus superman dan kemudian ini dia dari mafix juga mafix aquaman versi movie justice league dan kemudian ini dia wonder woman versi shv gods dan the flash dari shv gods juga oke kita jajarkan dulu jadi bisa dilihat kira-kira ini dia perbandingan skalanya dan kemudian ini dia cyborg eps war machine dari marvel legends dan kemudian ini dia captain america aka steve roger dari shv gods dan kemudian ini dia natasha romanok dari marvel legends dan kemudian ini dia scotling aka antman dari shv gods dan ini dia Thanos dari marvel legends versi avengers infinity war dan kemudian ini dia hulk dari marvel legends versi exo utron dan sebentar saya ambil dulu dan ini dia untuk kepalanya kita coba pasangkan dengan headscap custom oke ini dia sudah terpasang jadi seperti ini dia headscap bruce wind versi benafleck dan lumayan keren lah dan cocok untuk body shv gods ini jadi bisa dilihat ini dia lumayan mirip dengan benafleck lah ya oke kita taruh kembali figure nya dan bisa dilihat ini dia kira-kira skala dan perbandingannya dengan figure lain dan sebentar saya balikin dulu untuk headscap original nya yang kayak topeng batman dan kita akan taruh kembali dan bisa dilihat ini dia untuk perbandingan ukuran ataupun skala dengan figure lainnya seperti ada beberapa figure shx dari lini lain atau movie lainnya dari mafix dan marvel legends juga oke sekian you guys video unboxing batman justice league dari shv gods original bandai semoga teman-teman enjoy video ini dan sebelum berpisah berikut ini ada beberapa photoshoot dari figure ini semoga teman-teman enjoy dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan tolong bantu di subscribe dan jangan lupa juga klik and share dan silahkan komen dan jangan lupa aktifkan ataupun klik ikon lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada update terbaru dari channel ini dan ada kata saya ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya tonton terus Unbox My Box dadah salam Unbox My Box terima kasih 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 terima kasih